Halo, Revenix disini Ini video pertama gue Jadi Di video kali ini Gue bakal membahas Seven Knights Yang baru keluar Jadi dia adalah Salah satu forlord Yang terakhir keluar Di Seven Knights global Yaitu Emperor's Daughter Rin Jadi Rin namanya Halo Mari kita lihat Langsung saja kita bahas Siapa itu Rin Mengapa Bisa dikatakan forlord Tidak mungkin Langsung saja ke preview Pertama pas di ceritanya Jadi Rin adalah Keturunan noble Keturunan bangsawan Dari Endless Ramparts Jadi di map 9 Itu adalah Endless Ramparts Jadi map yang Punya naga Jadi itu Rin besar dari sana Dari stana disana Terus Sebenarnya Rin itu Hanya Putri mahkota biasa Jadi Permaisuri Tapi Ternyata Setelah Peranjak dewasa Dia bisa Mengendalikan naga Jadi dia punya hubungan Dengan naga Lalu Akhirnya Emperor Mengadopsi dia Jadi Ya seperti itu Di cerita bintang 4 Lanjut ke Bintang kelima Jadi disini Titelnya Rin berubah Jadi Mir's Master Jadi Shanted Palace With a Dragon Mir Jadi Ketika dia masuk Dengan naga Mir Orang-orang Langsung Mulai memanggilnya Mir's Master Rin Jadi Memang Naga Dia bernama Mir Jadi Di Endless Ramparts Banyak Terdapat naga Lalu Rin Menjadikan naga itu Sebagai peliharaannya Atau Mungkin Pengawal Atau Tangan kanan Ya Seperti itulah Mungkin Lanjut Ke Story yang bintang 6 Di cerita ini Mir Meninggalkan istana Selama 100 hari Ketika Mir itu kembali Dia Menjadi Kuat Dan menjadi Raja Di kalangan Para naga Jadi Dia Rin mendapatkan Titel Dragon Empress Karena Mir adalah Raja dari naga Jadi Rin menjadi Ratu dari naga Istilahnya seperti itu Mungkin karena Mir sangat setia Kepada Rin Jadi Istilahnya Mungkin diperistri Mungkin Lanjut Kita lihat Apa ya Kita lihat Afiliasinya Affinity Oke Jadi Rin Salah satu Forlords Dia punya Garis Dengan Kiparang Jadi Masih ada Tiga orang Disini Jadi Belum Belum keluar Belum Belum di Update Ke Seven Nights Global Jadi Kita Tinggal Menunggu Saja Siapa Dua orang Ini Tapi Kita Sudah Mengetahui Satu Dari Tiga Orang Yaitu Giparang Giparang Punya Hubungan Imperial Royal Guard Jadi Dia adalah Pengawal Pribadi Rin Yap Seperti Itu Buat Yang Belum Tahu Giparang Itu Siapa Giparang Adalah Salah satu Hero Termasuk Hero Jadi Dia Sebenarnya Mungkin Bisa Dibilang Musuh Theo Atau Dia Membela Theo Membela Rin Ketika Melawan Theo Tetapi Dia Kalah Lalu Ketika Dia Kalah Dia Pergi Langsung Dia Kembali Lagi Dan Mendapatkan Kuatan Dia Pertapa Mendapatkan Kuatan Lalu Dia Kembali Jadi Mungkin Jadi Royal Guard Dari Rin Jadi Mengawal Pribadinya Rin Lalu Kita Lihat Statusnya Untuk Level 40 Plus 5 Dengan HP Heartpoint 3170 Magic Attack 2078 Defense 894 Dan Speed Attack 32 Jadi Dia Menjadi Salah 2 Salah 1 Seven Nights Hero Seven Nights Hero Di Seven Nights Maksud Saya Dengan Speed Attack Tercepat Jadi Speed Attack 32 Tidak Hanya Rin Yang Punya Untuk Saat Ini Ada Bidam Yang Punya Speed Attack 32 Tapi Bidam Punya Buff Pasif Menambahkan 5 Poin Speed Attack Jadi Mungkin Bidam Masih Paling Cepat Tapi Di Arena Tingkat Dewa Tingkat Atas Yang Tingkat 1 Sampai 20 Bidam Tidak Banyak Dipakai Saya Melihat Satu Dan Itu Mungkin Hanya Untuk Mengalahkan Rin Jadi Memang Bidam Dipakai Buat Speed Attack Jadi Mana Caranya Kena Kans Win Di Arena Kan Semenang Di Arena Itu Kuncinya Speed Attack Jadi Mengeluarkan Skill Dulu Atau Speed Attack Dulu Ketika Ada Satu Yang Mati Mungkin Melemahkan Mereka Lalu Kita Lihat Pasif Pertama Immune To All Damage 12 Times Per Hit Jadi Dia Punya Void Selama 12 Hit 12 Kali Tapi Berkurang Tiap Pukulan Jadi Misalnya Delon Membukul Rin Dengan Daily Strike Jadi Tiap Instance Ada 3 Poin Hit Jadi Dia punya 5 kali Pukulan Dan Tiap Pukulannya Punya 3 Instance Damage Jadi Dia Menyerang 15 15 Hit Istilahnya Jadi Bocor Namanya Rin Jadi Emang Sekarang Dallon Banyak Dipakai Di arena Untuk Menembus Pertahanan Ini Rin Jadi Lebih Mudah Lalu Pasif Selanjutnya Adalah Blinds The enemy For Two Turns At Very High Chance With Each Basic Attack Jadi Ketika Dia Menyerang Manual Menyerang Manual Menyerang Normal Dia Punyakan Untuk Blind The target Jadi Mengeluarkan Buff Blind Yang Mengurangi Speed Attack Secara Drasis Dan Counter Red Secara Drasis Jadi Ketika Mereka Di Blind Musuh Itu Musuh Kita Akan Susah Membalas Dan Serangan Skill Punya Miss Yang Sangat Besar Tidak Tau Berapa Pastinya Tapi Ketika Dia Menyerang Rata Rata Miss Lalu Increase Magic Allies By 50% Jadi Dia Punya Ability Banyak Kemampuan Buat Nambah Magic Attack Teman Separti Satu Tim Sepenik 50% Jadi Seperti Daisy Tapi Ini Lebih Kuat Jadi Sudah Berada Di Atas Daisy Daisy Sebelumnya Bintang 6 Daisy Itu Menambahkan Magic Attack 40% Nah Sisi 10% Karena Ya Kalian Tahu 4 Lords Pasti Lebih Kuat Dari Roro Biasa Oke Mari Kita Lihat Preview Skillnya Oke Critical Hit Oke Dia menyemburkan Bola Besar Bagus Attack Bola Kecil Ya Menahan Penteran Ada OP Di Sekitar Musuh Jadi Kita Langsung Lihat Ke Skill Draconic Wrath 100% Magic Damage 5 Target Dan Nambah 20% Target Max HP Sebagai Damage Lalu Mengacak Formasi Jadi Mengacak Formasi Disini Bukan Mengganti Formasi Tapi Anda Mengganti Posisi Keposisi Satu Bindah Posisi Kedua Lalu Pindah Posisi 5 Misalnya Posisi 4 Pindah Posisi 2 Misalnya Tapi Tidak Untuk Pengubah Misalnya Depan 1 4 Menjadi 2 3 Tidak Jadi Hanya Mengacak Tempat Formasinya Tetap Skill Drakonic Prison Jadi Deskripsinya 70% Magic Damage On Foreign Waste 2 Times Sign Di Enemy Death Dan Applies Critical Hit Jadi 70% Magic Damage 4 Target 2 Kali Jadi Damagenya Sekitar 140 Sama Seperti Theo Tapi Theo 5 Target Jadi Yang 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 4 Target Tapi Ignore Enemy Defense Dan Applies Critical Hit Jadi Seperti Rachel Yang Skill Single Target Dia Ignore Enemy Def Jadi Bakal Lebih Sakit Dan Applies Critical Hit Jadi Mungkin Buat Nabrak Rudy Cukup Pasti Bocor Ketika Diskill Ini Kena Skill Ini Jadi Rudy Yang Defense Lumayan Tinggi Tapi Capacity Jadi Attack Bakal Normal Tapi Sudah Cukup Sakit Oke Jadi Rin Patut Gua Buat Rin Jadi Di Arena Dia Pasti Menjadi Hero Kunci Buat Buka Serangan Istilahnya Jadi Dengan Speed Tag 32 Pasti Ketika Kalau Sudah Pakai Item Dengan Speed Tag Tertinggi Start Speed Tag Yang Hari Ini 27 27 Pasti Dapat Speed Tag Sekitar 86 Jadi Dia menjadi Paling Tinggi Teo Masih 85 Kiparang 85 Bidam 86 Tambah 5 Tambah 5 Tapi Gak Tahu Ketika Mungkin Ketika Buka Buka Serangan Speed Pasif Dari Bidam Itu Tidak Menambah Secara Langsung Jadi Mungkin Setelah Satu turn Atau Bagaimana Speed Tag Baru Bertambah Jadi Ketika Battle Baru Mulai Bidam Kadang-kadang Tidak Menyerang Duluan Saya Kadang-kadang Bingung Atau Mungkin Sudah Terkena Reduce Speed Attack Mastery Yang Reduce Speed Attack Jadi Mungkin Seperti Itu Terus Terus Kedua Investasi Elemen Dark Jadi Semakin Gampang Karena Four Lords 3 Dari 4 Itu Elemen Universal Seperti Seven Knights Hanya Dua Yang Berbeda Rudy Rudy Dan Delon Rudy Defensive Dan Delon Offensive Delon Merah Rudy Coklat Dan Rin Hadir Dengan Dengan Punya Damage Magic Dan Dia Statusnya Pun Elemen Magic Jadi Wukong Hampir Sama Menyamai Tapi Wukong Elemen Universal Jadi Mungkin Kalian Bisa Kalian Menemui Kendala Ketika Di Awal Main Jadi Kalian Bingung Harus Punya Seven Knights Yang Mana Dulu Karena Elemen Yang Didapat Pun Sangat Terbatas Jadi Banyak Hero Yang Diputukan Dengan Elemen Universal Jadi Ketika Dapat Rain Jangan Takut Pasti Kalian Sudah Punya Elemen Magic Yang Sangat Banyak Karena Belakang Ini Hero Yang Keluar Bukan Elemen Magic Jadi Pasti Kalian Punya Banyak Elemen Magic Jadi Semangat Untuk Mendapatkan Rain Kalau Buat Gua Rain Ya Bagus Cuman Kalau Gua Dapat Juga Mungkin Jadi Pajangan Saja Seperti Wukong Gua Gak Gak Terlalu Tertarik Karena Memang Pasif Itu Untuk Hari Ini Untuk Patch Ini Mudah Ditembus Jadi Mungkin Agak Rugi Ketika Diganti High Return Sebenernya Kalau Memakai Rain Hari Ini Dengan Buff Dengan Skill-skill Yang Sudah Bertimes Dan Sudah Banyak Demag Instance Lalu Mungkin Rain Bakal Lebih Cepat Bocor Jadi Ya Let's See Let's Kita Lihat Mari Kita Lihat Besok Apakah Gua Bakal Nyalanjut Apakah Gua Bakal Nyari Rain Sepertinya Enggak Gua Mau Fokus Ke Theo Dulu Sama Ke Ace Karena Masih First Thing First Jadi Memang Jadi Prioritas Gua Itu Ace Sama Theo Karena Dua Hero Itu Mungkin Bakal Kepakai Lama Yang Pasti Ace Yang Pasti Pertama Yang Pasti Pertama Gua Naikin Ke 40 Itu Ace Jadi Buat Kalian Yang Bingung Mau Naikin Oh Gua Punya Ace Tapi Gua Bingung Mau Naikin Apa Gua Harus Naikin Rin Kalau Saran Gua Mending Gak Usah Mending Ace Karena Ace Itu Dia Hero Yang Bikin Balance Team Jadi Kalian Punya Offensive Dan Defensive Di saat Yang Bersamaan Jadi Memang Ace Itu Jadi Idola Jadi Mungkin 80% Dari Pemain Arena Itu Memakai Ace Karena Skill Passive Offensive Sangat Berguna Jadi Mungkin Lebih Baik Dari Mungkin Yang Terbaik Hari Ini Seven Knights Bagi Gua Itu Jadi For Lord Semana Pun Bagi Gua Masih Belum Ada Yang Bisa Ngal Ace Untuk Passive Puff Kena Puff Team Lebih Berguna Daripada Puff Solo Seperti Kiparang Bidam Untuk Untuk Yang Tidak Punya Puff So Puff Team Biasanya Gua Nomor Duain Kecuali Karena Kiparang Bagi Gua Masih Punya Buff Team Punya Stun Dan Counter Rate Sangat Tinggi Jadi Masih Gua Pakai Tapi Kalau Buat Rin Kayaknya Belum Belum Tertarik Mungkin Awakening Awakening Karena Nanti Ada Awakening Nya Itu Rin Kayaknya Menambahkan 50% Magic Attack Setiap Ada Hero Magic Jadi Eh Untuk Tiga Hero Magic Menambahkan 50% Attack 50% Magic Damage Atau Menambahkan 50% Magic Damage Yang Sebaris Dengan Rin Misalnya Rin Di depan Ada Kanan Ada Kiri Sama Kanannya Atau Kiri Sama Kirinya Itu Hero Magic Misalnya Yusin Atau Yusin Sama Wukong Gitu Damagenya Mereka Mereka Bertambah Tapi Yang Belakang Misalnya Belakang Physical Theo Sama Ace Itu Gak Bertambah Jadi Mungkin Besok Mungkin Kapan Kapan Jadi Ya Gak Terlalu Terburu Karena Emang Ruby Ruby Gue Lagi Kere Jadi Tunggu Saja Oke Sekian Pembahasan Gue Tentang Rin Jadi Buat Yang Sudah 40 Di Hari Kedua Gak Punya Rin Dengan Level 40 Di Hari Kedua Selamat Buat Yang Belum Punya Dan Pengen Nyari Rin Semangat Tetap Semangat Bakar Ruby Tetap Semangat Farming Ruby Jadi Jangan Tekor Eh Jangan Jangan Malas Karena Untuk Buat Yang Belum Punya Rin Pasti Belum Buat Yang Belum Punya Forlots Atau Theo Atau Former Forlots Atau X Forlots Tapi Kalian Sudah Punya Ace Lebih Baik Cari Salah Satu Dari Mereka Dan Bikin Mereka Kuat Itu Saran Pertama Kalau Sudah Punya Sudah Sudah Selesai Misalnya Wukong 40 Atau Lubudah 40 Sama Ace Bolehlah Ambil Rin Oke Jadi Sekian Video Dari Gue Terima Kasih Sudah Menyebatkan Waktunya Untuk Menonton Jadi Kalau Ada Pertanyaan Kritik Saran Boleh Kalian Comment Di Bawah Boleh Kalian Maki Maki Saya Oh Jangan Boleh Kalian Sharing Jadi Moto Gue Sharing Is Caring Jadi Tetap Stay put Jadi Semangat Batman Sevenets Oke Gue Refunik I'm Out See you Later Guys Peace